Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bukan jabatan yang memberikan Kalau jabatan Banyak orang yang Disuruh tersesatkan jabatan Kalau terkaya Kecara Bapak Ibu Jadi 5 orang terkaya Asia Tenggara Hari ini dia melepaskan Saham Anibabanya Dia memilih menjadi guru TK Kenapa? Karena jadi guru membuat dia bahagia Belikas orang Nomor 2 terkaya di dunia Dia mengatakan Satu yang membuat saya bahagia Ketika saya berkumpul bersama Yaitu Ketika saya berkumpul bersama orang-orang Jumpu Walaupun dia tidak Disuruh Maka dia mencari kebahagiaan Itu bukan yang terkaya Walaupun dia berkumpul bersama orang-orang Maksudnya Saya memiliki hati yang bersyukur Pada Allah InsyaAllah hati yang bersyukur Makan merasakan Denikmata hidup ini Selamat-selamat Ketika Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menulis dalam kitab itu Muka syakotukul Betul Sebelum Iman Abu Zai Dan kita itu ada sebuah kisah Iyatis Saya ini Saya menarik sekali Dia mana Dalam kitab itu Dituliskan Ada seseorang Yang bernama Abu bin Hashim Jadi Abu bin Hashim Adalah orang yang Ibadah Orang yang tak berbadah Bahkan dia punya Satu amalan Yang saya istimewaskan Diceritakan Abu bin Hashim ini Dia tidak pernah Menindahkan Kiamulai Kita semua-sema tahu Kiamulai Solat tahajun adalah Ibadah Solat sunnah Yang dibutih Nilai Si Allah subhanahu Solat tahajun Satu-satunya Solat sunnah Yang dalilnya Langsung ada Dalam Tuhan Yaitu Surat Al-Islam Jadi Abu bin Hashim ini Dia Saat cinta Dia dengan Solat tahajun Bahkan Dia merasakan Kenikmatan Itu ketika Dia bangun Semuat tiga malam Ketika Dia bersujud Semuat tiga malam Dia merasakan Nikmatnya Ibadah Di saat itu Dia merasakan Nikmatnya Bagaimana Bapak-Ibu Allah Pada seorang hari Abu bin Hashim ini Dia tetap Seperti Tiga malam Kemudian Dia Pergi Untuk Menampil Wudu Jadi Sumpul Yang itu Berada Di belakang rumahnya Bukan Dalam rumahnya Kalau hari ini Bapak-Ibu Allah Begitu Baik Kebunan Yang diterapkan Bahkan Kauya Sampai ada Di kamar-kamar kita Tetapi Kita Ketika Pakmu Sangat Perat Sekali itu Menembeli Pergi Ke Perat Habis itu Dan Maka Aku Tidur Lalu Padahal Allah Saya Pada Kita Menampilkan Kita Seada Kita Manfaatkan Itu Baru kita Habis Tidur 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 Maka Bapak Tidur Maka Jika Dia 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 Melihat Di Bibir Semurnya Ada Sesosok Laku Yang Putih Yang Lagi Duduk Kalau Beribu Ambil Duduk Nampak Putih Duduk Di Semua Lari Lari Kerja Kaudhada Aduh Lari Kedih Semua Dari Tapi Beda Beda Dari Kedika Yang Lihat Ada Sesosok Yang Putih Duduk Di Semurnya Dia Datangi Ini Di Biasa Orang Soleh Berulah Maka Banyak Siapa Itu Kita Bajan Banyak Orang Orang Dia Memiliki Kapolah Kapolah Biasa Maka Ketika Dia Datangi Sosok Yang Putih Duduk Tadi Dia Dia Dilihat Dia Membawa Kitab Yang Sang Terbal Sekali Maka Adul Maksud Tanya Siapa Anda Maka Dilihat Saya Saya Malaikat Yang Dikutus Untuk Menemui Orang Orang Yang Dicintai Allah Maka Itu Mendengar Kata Malaikat Itu Makan Angkat Perasaan Allah Tentu Senanya Masih Dia Saya Masuk Bagi Orang Yang Dicintai Allah Maka Dia Tanya Apa Itu Ini Adalah Catatan Orang Orang Yang Dicintai Allah Maka Berkata Al-Nasih Dikat Senang Dia Berkata Pada Mereka Coba Buka Adalah Saya Dilam Kemudian Dibuka Al-Nasih Sampai Halam Terakhir Tidak Ditemukan Nama Abu Hasil Dilam Kemudian Dibuka Lagi Coba Buka Bisa Jadi Terlewalkan Maka Dibuka Tidak Ditemukan Abu Hasil Dilam Maka Dikata Dia Wahai Mereka Kenapa Tidak Ada Dibuka Dibuka Maka Dijam Dibuka Mereka Wahai Abu Hasil Bukan Saya Tidak Tau Kamu Menulis Mencatat Mencatat Apakah pada tahun hari Sia yang bercerita kepada orang lain? Jadi berulang, hari ini mungkin beda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin memang orang berada cerita kepada orang lain. Hari ini kecil sekali kemungkinan orang bercerita kepada orang lain. Tapi modennya tidak berulang. Apakah berbeda modennya? Ketika dia tahajud, dia selfie. Alhamdulillah, nikmatnya tahajud tadi. Ketika dia berulang Al-Quran, Alhamdulillah. Sudah selesai 15 juz. Ketika dia berinfaat, Alhamdulillah. Sudah berinfaat hari ini. Bapak Ibu Tuhan, itu justru lebih berbahaya daripada dipercetakan kepada orang lain. Tidak hanya kalau cerita kepada orang lain satu yang tahu. Tapi di neksos semua dunia tahu. Maka Allah. Maka Allah. Ini bakat memaaf Allah. Bakat di... Ini... Begitu... Setan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Memboda orang lain. Itu bakat sampai dolar-golak Ustaz itu terboda. Maka ketika... Kita buka Facebook, Allah. Di celiak awal. Alhamdulillah, Jadwal Ceramah hari ini. Pagi, di sana. Lima balik. Lima balik kali, Jadwal Ceramah hari ini. Bapak Ibu Tuhan, Jadwal Ceramah hari ini. Bapak Ibu Tuhan, Jadwal Ceramah hari ini. Bapak Ibu Tuhan, Jadi, Allah tidak ada orang-orang Allah. Karena kalangan yang lebih kubut, Dikoda oleh seorang yang berbagai caranya. Menurutnya itu lebih biasa. Tapi, Bapak Ibu Tuhan, Kaitalah Kau Suratakan dengan habisnya. Ria. Wujud. Itu akan makan amal kita. Seperti api memakan kai bakar yang geril. Kita ambil kai bakar, Ubang. Kita ambil kai bakar. Kita kasih bensin. Kita makan. Apa terjadi? Sekejap hamis. Bapak Ibu Tuhan, Justru. Wujud dan Ria itu, Liput cepat. Tapi mana itu dia menghabiskan, Atau lakukan. Maka kita mengatakan kalau Allah, Nisyudra tidak kita lihatkan. Tidak kita lihat amal kita. Maka yang berapa Allah mengatakan. Waqadibna illa ma'adiru alamin fadja'al na'hatan suhu. Amal-amal Tuhan, Tidak ada dikasih semuanya. Amal Tuhan, 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 Tidak ada dikasih Allah SWT. Kenapa? Karena kita lihat semuanya. Itu pertama, Ketika kamu berkembang pada malam hari, Siapnya mau ceritakan kepada orang lain. Yang kedua, Yang kedua, Kita meraihkan. Bukan kamu tidak tahu dari kesalahanmu. Bukan kamu tidak tahu dengan kita apapun. Tetapi, Kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah terhubungi dengan orang yang ada di sekitarmu. Ada tetang kamu yang sakit. Ada tetang kamu yang tidak makan. Ada tetang kamu yang membutuhkan bantuanmu. Tapi, Kamu tidak terhubungi dengan dia. Bapak Tuhan, Dua penyembak ini, Habibul Hashir, Tidak termasuk dolar orang yang dikitar Allah SWT. Bisa jadi, Ini terjadi pada kita, Bapak Tuhan. Bisa jadi, Kita selamat dari yang pertama, Tapi, Kita tidak selamat dari yang kedua. Kita akan pernah terhubungi, Dua tetangga kita ada di sebelah kita. Kita akan pernah lihat orang yang ada di belakang kita. Segering di rumah kita. Bahkan Rasul katakan dalam hadisnya, Tidak dikatakan kamu beriman, Kamu sibuk dengan ibadahnya. Sementara, Di sebelah rumah, Ada orang yang kelaparan. Bahkan Rasul katakan, Selama yang menunaikan ibadah haji, Maka tidak hitung haji dia. Ketika dia menunaikan ibadah haji, Di sebelah rumah, Di sebelah rumah, Yang akan sedap makan. Jadi, Bapak Tuhan, Ibadah sosial, Tidik hilianya, Daripada ibadah berbagai. Bapak Tuhan, Makanya, Adalah kaidahnya, Bapak Tuhan, 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 Bisa dari kita makan kekenyanyan, Di belakang rumah kita ada ada yatim yang menyaris, Yang dia tidak tahu apa yang mau dia makan. Bisa dari kita sibuk memasak, Makan untuk berbuka, Mencari makan untuk berbuka, Kita bersikir, Enaknya nanti buka dengan apa? Sedangkan adalah rumah kita, Ada orang miskin, Yang tidak tahu apa yang mau dimakan untuk berbuka. Bisa dari kiri kiri kita, Depan belakang kita, Atau orang-orang yang bersedih, Dan dia tidak berpuasa, Tapi dia tidak tahu berbuka dengan apa. Bisa sahur, berbuka tidak tahu. Bisa berbuka sahur tidak tahu. Maka Allah Allah, Ibadah kuasa salah satu, Ibadah kuasa adalah, Bagaimana kita bisa memiliki, Berbuka sosial dengan orang lain. Kita bisa merasakan, Bapak itu punya harta, Bapak itu punya kekayaan, Bapak itu punya makanya. Tapi Allah larang, Untuk melipatinya di siang hari. Sehingga kita bisa merasakan, Oh seperti ini, Ya apa itu? Bagaimana saudara-saudara kita? Yang setiap hari, Dia merasakan kelabaran itu. Oh seperti ini, Sehingga membuat kita, Dan berhubungi. Dan berhubungi. Dan berhubungi. Dan berhubungi. Dan berhubungi. Berhubungi. Maka dia, Tidak akan dikasih, Oleh berhubungi. Bila kita berhubungi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.